Intro Masih bersama Mama Nisha dan Mama Nastasia di Ibu Pintar Sekarang kita sudah ada di rooftop Lopondok Indah Mall Disini selain bisa menikmati keindahan pemandangan ibu kota dengan udara yang sejuk Kita juga bisa berfoto-foto cantik di spot spot unik dan melihat burung lover Wah pasti seru deh ajak anak-anak main kesini ya Langsung aja yuk kita lihat keseruan mereka Let's go Ayo senyum semua ya Satu, dua, tiga Say cheese Lihat, kalau kamu kamu gak lucu-lucu dia kita pak Hah Becik banget Kalau lihat anak kecil kayak gini tuh Ibu Pintar aku tuh jadi inget ya aku tuh punya ponakan ya Jadi dia tuh kasian waktu itu dia pernah defiensi zat besi anemia gitu sampe harus masuk rumah sakit Apa itu? My nephew Itu kenapa begitu? Anemia Apa itu anemia? Anemia Gimana ya, anemia tuh gimana ya Kamu gak tau apa itu? Kurang darah gitu loh Tapi ini tuh daripada aku salah nih Darah besar Darah besar Darah besar Ini daripada gak nyambung nih ya, salah nih nanti aku gak setahunya Kemarin tuh aku tuh dijenjian sama dokter disini Atau darah kejokin? Bukan Arti nakal itu, bagaimana? Gimana ya dokternya ya? Dokter gimana dokter? Dokter nih dokter Hai dokternya Halo halo Iya Anemia kurang darah dok Ya aku tuh lagi cerita Kalau ponakan tuh tuh ada yang kurang darah gitu Nah Natasha nanya kurang darah gimana? Aku kan takut salah nih jelasinnya Nah bagusan ada dokter Gimana itu darah? Tanyalah sama dokter Gimana dok? Itu darah gimana dia? Pergi darahnya Pergi darahnya Iya nih, nah ini cocok nih Anaknya Mami Natasha umur berapa nih? Itu 500 bulan Oh banyak banget 500 bulan 4-5 bulan Iya Iya Nah ini Mami Natasha anaknya Mumpung masih bayi Supaya gak kekurangan zat besi Defisiensi tuh artinya kekurangan ya Supaya gak kekurangan zat besi Kita mesti kasih tambahan zat besi Jadi buat anak bayi-bayi ini Dia butuh zat besi itu banyak banget Karena kan masih tumbuh nih Dari lahir yang cuma segini Nanti tiba-tiba kenceng Pertumbuhan, perkembangannya 5-5 bulan Nah ini langsung segini Iya Sampai umur 2 tahun Itu kebutuhan zat besinya tinggi banget Jadi dari makanan Dari asih itu gak cukup Makanan dia kak makanan Dia susu aja saya makan dia Iya nanti kan makan Kalau yang belum makan Kalau saya lagi bawah 6 bulan Belum makan tuh Iya Dapetnya kan dari asih Berarti ibunya ya Yang harus konsumsi Iya Kayak gajah makan saya Tetep Kalau yang dimakan ibunya Yang ke bayinya itu cuma 5-10% Jadi bayinya tetep harus mendapatkan Tambahan zat besi Misalnya apa dong? Zat besi supplement Kayak vitamin Vitamin ya Yang dimakan setiap hari Karena dari makanan gak cukup Mami Tasya Bunda Nisha Gimana ambil itu vitamin Vitaminnya nanti Kalau ke dokter anak Sekalian kontrol imunisasi Minta dok Saya minta resepin zat besi Gitu Nanti wajib tuh rutin diminum Sampai anaknya umur 2 tahun Oh saya tahu Saya tetang di dokter Dan ngomong dokter Saya anak darah joget Tolong bastu Iya betul Iya Kira-kira yang kurangan zat besi Gimana dok? Biasanya pucat Lemes Tetapi kalau misalnya Kekurangan zat besinya Udah lama Sampai menyebabkan anemia Kurang sel darah merah Kadang-kadang dia gak apa-apa Gitu Karena udah Udah beradaptasi Dengan keadaan kayak gitu Jadi beradaptasi Iya Jadi karena udah biasa Sama anemianya Kadang-kadang Tidak keliatan lemes Yaudah aja gitu ya Iya Tapi itu bahaya dong Iya Kan nanti pertumbuhan Perkembangannya keganggu Gimana mau tumbuh kembang dengan baik kan Kalau memang darahnya kurang Kan darah bahan bakar buat semuanya Iya Tapi makanan saya makan apa untuk ga dapat itu Joget darah Makanannya dari daging Daging apa? Daging merah. Tapi kalau saya nggak bisa makan sapi, saya ada alergi. Hati ayam? Boleh. Hati ayam? Hati pecahan nanti ayam. Nanti dia nggak bisa cinta kalau saya makan hati. Jadi pokoknya yang aku tangkep nih dok, kita harus makan daging, daging segar ya dok. Hati juga. Hati ayam. Biasanya kalau di Indonesia anak-anak bayi yang baru-baru yang pasti sudah dikasih hati ayam. Ya dok, itu kan bagus. Terus koyuran juga penting. Tapi ini banyak juga anak yang nggak makan sayur. Contohnya nih, Caca ya. Dia senang banget daging. Tapi dia makan sayur cuma mau satu bayam. Satu, dua. Yang lainnya nggak mau. Nah itu ada lagi. Misalnya kalau nggak buka. Misalnya kalau dari daging kan zat besinya tinggi. Jadi nggak apa-apa bisa dapat dari situ. Tapi kalau buat bayi-bayi nih sampai dua tahun karena tumbuh kembangnya pesat. Dia butuhnya lebih banyak. Jadi mendingan ditambah sama suplemen lagi. Kalau nggak mau sayur nggak apa-apa. Makan buah sama aja kok isinya. Nah dok, kalau bayi itu butuhnya berapa zat besinya? Berapa miligram? Tergantung berat badannya. Sekitar dua sampai lima miligram per kilo gitu. Cuma kalau banyak suplemen yang udah jadi gampang. Kita tinggal ngasih drop-drop gitu. Di situ kan udah tertulis. Untuk usia segini, kasih segini. Tinggal ngikutin aja ya. Tinggal ngikutin. Oke, dokter Vita makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jadi dapat insight-insight. Dari India juga. Manyakin terima kasih. Hani mau bilang terima kasih ya. Thank you. Katanya gemas. Oke. Jangan lupa nonton terus Ibu Pintar siap hari Sabtu jam 10.30. Hanya di TransTV karena Ibu yang Pintar. Karena di sini ada Ibu Pintar. Nonton terus Ibu Pintar. Selamat datang. Nonton terus Ibu Pintar jangan lupa woi. Saya ada di sini Pintar. Tapi dia Pintar saya nggak tahu. Pintar, saya juga Pintar. Pintar juga. Ekshibition on me. I just broke down. Yuk, download Alobank dengan masken QR koti bawah ini. Dan langsung upgrade ke Aloprime sekarang juga. Tempatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan. Gimana Ibu Pintar? Episode kali ini seru kan ya? Sekarang waktunya kita pamit undur diri ya. Jangan lupa untuk nonton terus Ibu Pintar. Setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi hanya di TransTV. Karena Ibu yang Pintar pasti nonton Ibu Pintar. Sampai jumpa minggu depan. Daaaah!